Pemirsa mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy akan diadili di Paris pada Senin 23 November atas tuduhan korupsi dan menjajahkan pengaruh. Mantan Presiden itu secara konsisten membantah melakukan kesalahan. Sarkozy dituluh menawarkan bantuan kepada hakim untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bergensi dengan imbalan informasi rahasia pada penyelidikan terpisah. Kasus itu muncul setelah penyelidik menggunakan penyadap telepon untuk memeriksa tuduhan bahwa mendiang pemimpin Libya Muammar Gaddafi mendanai kampanye sukses Sarkozy untuk kursi kepresidenan pada 2007. Ketika mereka mengumping panggilan teleponnya, para penyelidik mulai mencurigai bahwa Sarkozy telah menawarkan promosi kepada hakim sebagai imbalan atas informasi tentang penyelidikan lain yang menuduh bahwa Sarkozy telah menerima pembayaran tidak sah dari pewaris L'Oreal Lilian Bettencourt untuk kampanye politik yang sama. Pengacara Sarkozy sebelumnya berpendapat bahwa hakim yang menyelidiki dukan pendanaan Libya melebihi kekuasaan mereka dan melakukan ekspedisi memancing atau investigasi yang tidak berpegang pada tujuan yang dinyatakan tetapi berharap untuk mengungkap bukti yang memberatkan atau layak diberitakan dengan mengetuk percakapannya antara September 2013 dan Maret 2014 yang merupakan pelanggaran hak istimewa pengacara klien. Sementara Sarkozy telah dibebaskan atas tuduhan Bettencourt dari Paris Prancis kontributor Nusantara TV melaporkan